Ketika saya dinamakan tersangka oleh Polda Jatim, padahal pasal yang disangkakan saya sama sekali bukan pasal yang berhubungan dengan ekonomi, kayak misalnya money laundering atau tindak pidana ekonomi korupsi. Tapi Polda Jatim bawa-bawa rekening saya, katanya aliran dana mencurigakan. Jadi itu memang pembunuhan karakter. Veronica Koman has been branded a traitor for her work defending human rights in Papua, a region of Indonesia where state security forces have a long and dark record of human rights abuses. It's controversial work even among human rights activists in Indonesia. Papua is home to a decades-long fight for the right to self-determination, a vote to decide whether or not to remain part of Indonesia. It colors much of the national discourse about human rights in the region, and it's why some have branded Veronica as separatist. Today, Veronica lives in Australia, where she continues to spread awareness about ongoing abuses in Papua. She faces charges of spreading fake news and inciting a riot in Indonesia. If she returns, she could be arrested and face up to six years in prison. Veronica spoke to Vice Wood News from her home in Australia about the reasons behind her activism and the toll it's taken on her personal life. Aktivitas Anda itu kan yang kemudian membawa Anda pada problem hukum ya. Karena 2019 Anda aktif mengabarkan apa yang terjadi di Manakwari, Jayapura, dan kota-kota lain. Dan beberapa tweet tersebut kemudian oleh kepolisian disebut sebagai hoax dan upaya untuk menyulut kerusuhan atau provokasi. Apakah Anda mengakui ada tweet yang masuk kategori tersebut? Atau Anda merasa bahwa tudingan kepolisian klip? Jadi kepolisian sudah berkali-kali bilang, kalau misalnya ada aparat yang menyeleneh, rekam, kemudian laporkan, segala macam, ya itu kan yang saya lakukan. Dan kemudian tuduhan hoax dan provokasi itu adalah klasik. Kalau misalnya kita lihat dari kasus-kasus di PBB, itu biasanya pakai pasal-pasal hoax, pakai tuduhan provokasi. Jadi sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru. Ini memang lazim terjadi kepada pembelahan oleh negara otoriter. Veronica is wanted by the Indonesian police, who has accused her of inciting riots in Papua through social media. Saya taunya saya bakal kena ketika ada internet shutdown di Papua, tapi saya tetap posting-posting kejadian yang mana Jakarta konferensi pers bilang Papua sudah kembali normal. Saya terus mengikuti perkembangan yang ada di tanah Papua, dan alhamdulillah situasi sudah berjalan normal kembali. Tapi yang saya posting adalah sebaliknya. Bahwa ribuan orang masih turun ke jalan, kemudian itu di berbagai kota kan, jadi itu kan berpentangan. Jakarta kenapa internet shutdown? karena mau monopoli informasi. Tapi karena saya menghantam monopoli itu, jadilah saya yakin saya akan kena. Ketika waktu itu Papua meledak, hari pertama gitu ya, meledak itu dengan kekuatan yang sangat besar waktu itu, yang kayak berbeda lah. Kami menyebutnya West Papua Uprising. Dan ketika itu media-media internasional semua banyak yang memberi tangan West Papua Uprising dengan word tweet saya gitu. Nah, makin yakin lagi saya bakal kena. Bisa diceritakan nggak sih bagaimana awalnya Fero itu bisa terlibat dalam advokasi isu-isu HAM di Papua? Ya, jadi semua berawal dari ketika saya waktu itu kerja di LBH Jakarta. Ya, beberapa nasional. Nah, kemudian ada kasus paniai berdarah. Nah, ketika itu saya udah berkecimpung di dunia aktivis ya. Jadi, itu ada empat anak SMA ditembak mati oleh Fendi Pori. LBH Jakarta itu heran gitu. Kok ini secara nasional kok nggak ada yang heboh ya? Nah, jadi karena tidak ada kehebohan itu, jadi saya ambil inisiatif untuk tanya ke direktur saya waktu itu. Bang, ini boleh angkat kasus ini nggak kita? Karena kok tidak ada suaranya? Nah, dari situ saya mulai kontak teman-teman Papua yang di Jakarta. Nah, semenjak itulah saya di isu Papua karena kayak melekat banget gitu ya. Awal-awal saya berkecimpung di isu Papua. Itu aktivis-aktivis senior di Jakarta. Itu udah pesan. Vero, kalau kamu kerja di isu Papua, itu kamu tidak boleh bicara soal atas penontonan sendiri yang merdeka-merdeka lah. Nanti akan diserang di situ. Anda pernah diwawancarai media sekian tahun lalu dan menyebut diri dulunya nasionalis. Apa yang membuat sikap Anda berubah mengenai status Papua sebagai bagian dari Republik Indonesia? Iya, dulu saya memang NKR Harga Mati. Makanya saya ada satu nih Indonesia. Ini filosofinya Indonesia mengalir dalam nadi gitu kan. Jadi, saya mulai mata terbuka soal Papua. Itu ketika kejadian Pania yang saya ceritakan itu tadi. Saya dikasih tahu ada aktivis gitu. Coba Google West Papua. Itu bahasa Inggris. Nah, itu keluar tuh jurnal-jurnal internasional. Jadi, waktu itu saya kaget sekali ya. Karena itu jurnal-jurnal yang terpercaya gitu. Kayak Yale, Sydney University, segala macem. Tentang Papua. Saya baca-baca lagi. Jadi, baru gali-gali, baru mulai mempertanyakan. Dan ketika itulah saya sadar bahwa kita, pelajaran sekolah kita, ada manipulasi sejarah ya. Papua, like the rest of Indonesia, was once a Dutch colony. But while Indonesia declared independence in 1945, the Dutch didn't hand over Papua until 1962 under an agreement that the United Nations would oversee a vote over whether or not Papua would formally join Indonesia. That vote happened seven years later. But only 1,025 people, all hands-elected by the Indonesian military out of a population of more than 800,000, were allowed to vote. That vote, called the Act of Free Choice, decided unanimously in favor of integration with Indonesia. Today, it remains a controversial act that has spawned calls for a new referendum, as well as both non-violent and violent armed independence movements. It's why conversations about Papua remain immensely polarizing in Indonesia, and why Veronica's tweet inspires so much backlash. In 2019, police raided a Papuan student dormitory in the city of Surabaya over claims that someone living there had thrown an Indonesian flag in the sewer. Dozen were arrested, sparking protests across the nation over allegations of racism and harassment by Indonesian police. In Papua, the protests turned chaotic, with the local government office going up in flames. The government responded with a province-wide internet blackout. Throughout it all, Veronica tweeted information from the ground in Papua. It's these tweets that are at the center of charges that she incited a riot. Ada statement dari beberapa pejabat pemerintah yang mengatakan, kalau misalnya Veronica itu tidak merasa salah, kenapa sih Anda tidak berusaha pulang, kemudian menghadapi kasus hukum itu? Apa pertimbangan seorang Veronica? Justru, karena saya tahu bagaimana hukum di Indonesia itu bekerja, saya tahu itu saya tidak akan dapat fair trial. Ini adalah pengadilan NKRI, yang tidak adil dengan orang Papua. Kasus orang Papua mana yang kalau namanya udah disangkakan oleh Papua, pengadilan Indonesia kemudian bebas itu tidak ada. Jadi pas akan bersalah, saya waktu itu sebenarnya ada tanya-tanya gitu ya ke orang Papua ini. Jadi itu saya akan lebih berguna bagi orang Papua apabila saya tetap berada di luar dan tetap menginformasikan info-info ini ke internasional. Dibanding kalau saya di dalam penjara, itu yang Indonesia mau. Supaya mereka monopoli lagi itu informasi tentang Papua. Sampai ada cyber army, hasil investigasi dari BBC, Bellingcat, di Australian Reuters, bahwa ada cyber army khusus Papua, yang mana Reuters temukan itu dibiayai oleh TNI. Berapa hari sekali deh, itu pasti kayak ada poster propaganda gitu muncul. Tentang saya udah sampai tahap efeknya keluar ya, pembunuhan karakter. Saya sebenarnya tidak ada hard feeling sama sekali, karena dulu saya seperti itu gitu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu apa yang terjadi di Papua, jadi makanya itu saya mencoba kasih informasi alternatif. Dan harapannya ketika saya dapat inbox gitu aja kan, ada orang non-Papua Indonesia yang kayak, terima kasih atas informasinya gitu-gitu segala macam. Oh, itu kayak merasa terbayarkan gitu, segala macam serangan online. Implikasi terhadap Anda pribadi itu apa saja yang pernah Anda alami? Awal-awal sih memang overwhelmed ya, dapat serangan online seperti itu. Tapi sekarang sih saya sudah tahap biasa, sudah tahap kebal. Karena itu kan kayak serangannya sistematis gitu. Juga karena saya minoritas ya, itu juga sering diserang soal ras saya, soal gender saya juga sering diserang. Cina, dasar gen pengkhianat, kalau nggak perempuan jalang lah, pelacur politik, dan juga berbagai contoh soal gini lainnya. Nah, kemudian ancaman perkosaan banyak. Ada satu tahap di mana tiap hari saya dapat belasan ancaman mati gitu. Ancaman mati dan ancaman perkosaan. Anda sudah diancam dibunuh, diancam diperkosa, kemudian keluarga pasti terdampak atas segala macam aktivisme yang Anda lakukan untuk Papua. Itu segala tekanan itu pernah nggak sih, kemudian membuat Anda tuh pikiran kayak, ah, kayaknya aku ngubah sikap deh. Sebenarnya orang tua saya ketika yang tahun 2019 itu mohon-mohon saya untuk berhenti sambil nangis gitu. Cuman ketika itu juga lagi aparat hantam Papua ya, waktu itu ada kejadian sudah mulai banyak yang meninggal, jadi kayak saya bilang, saya tidak bisa berhenti. Itu sebenarnya sakit juga sih ya, harus kayak orang tua juga bilang, kenapa lebih membela orang-orang yang tidak saya kenal dibanding keluarga sendiri. Karena waktu itu orang tua saya sudah sampai tidak tinggal di rumah mereka selama sebulan. Karena kejadian itu kan, ada aparat datang, segala macam. Kalau tetap pikiran untuk berhenti sih, tidak. Cuman kadang tuh kalau ada rasa kayak, berat gitu ya, kadang ada rasa overwhelmed gitu, eh, kemudian informasi masuk. Terjadi lagi pembunuhan oleh teknik horik orang Papua. Kemudian ini ada pengungsian lagi, segala macam. Tiba-tiba saya merasa, apa yang saya alami itu sebenarnya tidak ada apa-apanya dengan orang Papua. Jadi saya jadi bangkit lagi itu, yang motivasi saya itu ya, ketika melihat lagi ke orang Papua, saya siap di penjara untuk kasus Papua, karena dari pengacarahan Papua itu sudah pesan ke saya, Vero, cepat kalau ngamat, kamu pasti akan ditangkap. Dari awal saya kerja Papua, saya sudah tahu resiko ini. Kalau mau datang tangkap, silakan, tapi saya tidak akan menyerahkan diri. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.